Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, M. Jafar, membuka kegiatan Future Language and Art for Smart Students of High School atau Flash Inculsions tahun 2023 di halaman Komplek SMAN Modal Bangsa Aceh Besar pada Sabtu 4 Februari 2023. Event itu merupakan kegiatan tahunan dari salah satu sekolah terbaik di Aceh tersebut. Acara itu merupakan sebuah ajang kompetisi antar sekolah tingkat SMP yang menguji kadar intelektualitas, kemampuan berbahasa asing, dan berkreasi siswa maupun siswi dalam bingkai islami. Oleh karena itu, ia mengapresiasi atas penyelenggaraan event flash yang mengusung tema, pengembangan intelektualitas, kemampuan berbahasa, dan berkreasi dalam bingkai seni yang islami. Menurut Jafar, melalui ajang seperti ini, siswa berkesempatan unjuk kemampuan, kreativitas diri dalam berkarya, terutama untuk menguji kemampuan dan penalaran dari hasil studi yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran selama ini. Lebih lanjut terangnya, event-event ini akan sangat membantu dalam membentuk sikap, mental, sportivitas, kejujuran, dan rasa solidaritas setiap siswa yang nantinya akan meningkatkan mutu pendidikan, mengembangkan bakat dan kemampuan mereka sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Maka dari itu, ia meminta para peserta agar dapat memaknai kegiatan ini, bukan hanya semata-mata ajang mencari pemenang, namun melalui kompetisi ini, para siswa akan menakar sejauh mana kemampuannya dalam memperkaya diri dengan pengalaman-pengalaman baru. Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN Modal Bangsa, Misra, mengatakan event ini adalah acara tahunan yang sudah dimulai sejak tahun 2000 yang lalu. Ia menerangkan pihak SMAN Modal Bangsa ini telah menyediakan 10 golden ticket bagi pemenang pada event flash yang diwarnai dengan ragam lomba itu. Nantinya para pemenang bisa langsung ikut menjadi peserta didik di sekolah bergensi itu tanpa melalui jalur seleksi atau tes.